Intro Hai guys, balik lagi di channel ofisial SMPWJ Putra di segmen Dapur Curhat Jadi balik lagi bersama aku, Wakil Ketua OSIS 1 SMPWJ Putra Jadi disini aku lagi sama, siapa nih ya, siapa nih Oh iya, sebelum aku belum perkenalan ya, aku Vidi Aprilia dari kelas 9C Oke, jadi disini aku lagi sama, narasumber aku Ini kalian penasaran gak sih, dia ini siapa? Oke, jadi dia adalah calon direktur OSIS Nomor urut berapa nih? Nomor urut 2 Nomor urut 2, kalian penasaran gak nantinya bakal ada berapa calon? Jadi sebelumnya kita suruh dia untuk perkenalan diri dulu Baik, perkenalkan nama saya Nora Fitra Sirotureza dari kelas 7C Oke, jadi disini kamu sebagai apa nih? Sebagai calon direktur OSIS Kalau calon direktur ini adalah calon-calon pemimpin Mungkin kayaknya kita tanya gak sih, visi-misi dari calon direktur ini itu apa? Bisa, visi-misinya apa? Visi saya yang pertama adalah membuat sekolah Wijaya Putra lebih maju dan kreatif Yang kedua, visi saya adalah membuat sekolah Wijaya Putra menjunjung tinggi prestasi dan mengembangkan nama baik sekolah Yang misi saya yang pertama, mengingat Tuhan Yang Maha Esa, tidak lupa beribadah dan berahlah mulia Yang kedua, mengembangkan ilmu komunikasi antar siswa-siswa SMP Wijaya Putra Sudah Sudah, itu tadi visi dan misi kamu Oke, jadi kamu ini kan calon direktur ya Nah, jikalau kamu terpilih menjadi direktur OSIS SMP Wijaya Putra Program apa yang akan kamu jalankan sebagai direktur OSIS? Program yang saya akan jalankan adalah program kerja bakti Mungkin terus program besar kayak acara nasional, hari pahlawan, terus 17 Agustus Oke, jadi tadi ada program bulannya ada tiga Kenapa milih kerja bakti? Karena jika tidak ada kerja bakti, pasti lingkungannya kayak kotor Terus buat kayak mempersatuan-kesatuan gitu Oke, kalau untuk yang duanya tadi? Yang dua itu mempererat rasa cinta tanah air Waduh, mantap banget Nah, jadi kan sebagai OSIS itu eventnya bukan cuma itu aja Kamu yakin siap menjadi direktur OSIS? Yakin pasti bisa Yakin pasti bisa guys Mantap banget ya, calon kita yang nomor dua ini Kamu gak mau mempromosikan dirimu agar kamu dipilih Silahkan promosikan dirimu Jangan lupa pilih nomor dua karena Dua pasti bisa Dua pasti bisa Enggak ya, itu Enggak, yang itu pantun-pantun ada gak sih pantun? Biar orang pilih kamu Makan kelapa di atam buah Cakep Jangan lupa pilih nomor dua Waduh, mantap Kalian pilih nomor dua gak nih guys? Atau kalian ingin melihat calon-calon direktur yang lain? Penasaran banget dong dengan calon direktur yang lain Oke, kayaknya kita sampai sini aja gak sih? Naura, ada yang mau disampaikan lagi enggak? Mungkin biar Rakyat-rakyat masyarakat SMP Wijaya Putra tuh milih kamu Mungkin kamu Keunggulan diri kamu tuh apa? Mungkin kekurangan dari kamu itu apa? Keunggulan saya itu Saya bisa disiplin Berani Dan Mempunyai Komunikasi bersosialasi yang baik Kekurangan saya mungkin Belum terbiasa public speaking gitu Belum terbiasa bicara Tapi saya usahakan Oke Oke guys Kayaknya kita segitu aja gak sih? Kayaknya Visi-visinya udah disampaikan Program umbulannya udah disampaikan Udah kampanye juga tadi dia Jangan lupa pilih nomor 2 Oke Jadi Kayaknya kita sampai sini aja ya Terima kasih Bye